Kembali di Kompas Yang Saudara, pemerintah mengaku terlambat mengeluarkan aturan seolah larangan media sosial berjualan seperti TikTok. Maraknya penjualan lewat aplikasi TikTok diduga menjadi salah satu penyebab sepinya pembeli di pasar Tanah Abang. Senin siang, Presiden menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan membahas aturan perdagangan di media sosial. Ratas dihadiri sejumlah menteri, diantaranya Menteri Perdagangan, Menkom Info, hingga Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Langkah ini jadi bentuk respons pemerintah soal sepinya jual-beli konvensional di mal dan pusat perbelanjaan, termasuk pasar Tanah Abang. Aturan terbaru akan diterbitkan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Permendak No. 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Sosial commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Tidak ada sosial media dan ini tidak ada kaitannya, jadi dia harus dipisah. Sehingga tidak algoritmanya itu, tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi, apa namanya, untuk kepentingan bisnis. Yang tadi, yang barang dari luar itu harus sama perlakunya dengan yang dalam negeri. Presiden mengakui penerbitan aturan media sosial jadi platform jual-beli terlambat. Hal ini pun berdampak besar ke banyak pihak. Aturan baru terkait sosial commerce paling lambat dikeluarkan hari ini pada 26 September 2023. Jokowi menyebut ini adalah upaya pemerintah memayungi UMKM dari terjangan dunia digital. Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Besok mungkin keluar. Karena dampaknya memang sangat dasyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya kemana-mana. Pemerintah juga mengaku, sepinya perdagangan baik offline maupun online di dalam negeri merupakan bagian dari imbas kencangnya serbuan produk-produk dari luar negeri yang dijual dengan harga murah. Pemerintah pun bakal mengatur secara tegas arus barang dari luar untuk menciptakan perdagangan yang adil. Ketentuan barang yang dijual secara daring juga wajib memenuhi aturan ketat. Sama seperti barang yang dijual secara konvensional. Kuncinya direpesi per Mendak tadi yang disampaikan oleh Pak Mendak. Jadi ada pengaturan mengenai platform. Tadi sudah clear arahan presiden. Sosial commerce harus dipisah dengan e-commerce. Platform nggak boleh jual produknya sendiri. Kami hadirkan data Momentum Works e-commerce in Southeast Asia 2023. Nilai barang yang terjual pada platform e-dagang atau e-commerce di tahun 2022 tertinggi ada di Shopee. 277,6 triliun rupiah. Berikutnya ada Tokopedia 269,7 triliun rupiah. Di posisi ketiga adalah Zada, 77,1 triliun rupiah. Selanjutnya Bukalapak, 77,1 triliun rupiah. Dan ada platform TikTok di posisi kelima, 38,5 triliun rupiah. Dan terakhir ada Blibli, 30,8 triliun rupiah. Selanjutnya, menurut Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sektor UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap produk domestik bruto sebanyak 60,51 persen. UMKM dinilai bisa menyerap hingga 97 persen tenaga kerja. Adapun nilai transaksinya diperkirakan mencapai 9.580 triliun rupiah. Aturan yang bakal dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa membawa angin segar bagi para pedagang pasar tanah abang. Sehingga roda perekonomian di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini bisa kembali berputar. Tim Liputan, Kompas TV